Pemirsa puluhan warga di kawasan Rawa Indah, Penjaringan Jakarta Utara tinggal di atas tumpukan sampah. Tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara, menyebabkan warga terpaksa membuang sampah di kolong rumahnya hingga terus menggunung. Beginilah kondisi permukiman warga di kawasan padat penduduk di kawasan Rawa Indah, Kapuk Penguara, Penjaringan Jakarta Utara. Jika dilihat dari ketinggian, rumah warga berbentuk panggung ternyata berada di atas sampah. Sampah-sampah rumah tangga termasuk sampah plastik mewarnai sebagian besar kolong rumah warga. Sedikitnya kondisi itu berada di RT 17 RW 04. Warga selama ini membuang sampah di kolong rumah dengan alasan tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara yang berada di lokasi ini. Mereka pun membuang sampah di kolong rumah hingga menggunung. Anehnya, warga mengaku tidak mencium bau tidak sedap dari sampah. Nah kalau di sini itu, kalau untuk tempat pembuangan sampahnya gimana, Bu? Kolong buang aja. Kolong? Iya. Enggak ada tempat pembuangan sampah ya, Bu? Udah ngerasa nyaman ya, enggak ngerasa bau. Iya, udah terbiasa. Takut terkena penyakit nggak sih, Bu? Alhamdulillah, berkasih ya. Tendhati begitu, warga berharap yang pemerintah setempat segera mengatasinya, termasuk menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi ini. Hal ini dilakukan agar mereka tidak membuang sampah ke kolong tempat tinggalnya yang dulunya berupa rawa. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AI News melaporkan. Terima kasih.